Seperti inilah wajah tersangka berinisial M72 tahun yang merupakan pimpinan PONPES dan anaknya berinisial F37 tahun. Mereka berdua menjadi tersangka atas kasus penjabulan santri. Kapolres Tenggalek, AKBP Gatut Bowo Supriyono mengatakan, total santri yang menjadi korban penjabulan kedua tersangka berjumlah enam orang. Mereka telah diperiksa sebagai pelapor atas kasus ini. Adapun modusnya tersangka meminta para santri untuk membantu membersihkan ruangan milik tersangka. Disitulah tersangka melakukan tindak asusila terhadap para korban. Perkembangan kasus tindak pidana asusila atau penjabulan yang terjadi di wilayah hukum Kores Tenggalek, dimana kejadian yaitu terjadi di salah satu lembaga pendidikan di wilayah karangan. Dimana tersangka yang kita sudah kita lakukan penahanan, kemudian penyidikan yaitu Saudara M dan Saudara M. Perkembangan untuk kasus tersebut sampai dengan sekarang yaitu sudah kami melimpahkan ke Kejaksaan, kemudian dari Kejaksaan ada beberapa kejunjung P19 yang akan segera kami penuhi, kemudian akan segera kami melimpahkan kembali ke Kejaksaan. Untuk lapor atau korban, sebanyak 6 orang siswi dari tempat pendidikan tersebut. Kalau korbannya ada lebih dari 6? Kalau korban sementara yang membuat laporan yang 6. Kami terima ini ada 6 orang. Ada 6 orang yang sudah kita periksa menjadi saksi korban dan mengalami perbuatan kasusila atau penjabulan. Modusnya yaitu kedua tersangka ini memanggil korban untuk datang untuk membantu membersihkan kamarnya, kemudian tersangka lain di waktu yang terbeda untuk membantu membersihkan ruangan tamu, kemudian dengan tujuh rayu tersangka tersebut melakukan perbuatan kasusila atau perbuatan kambul berhadap para korban. Sempat terjadi persetujuan atau? Sampai dengan pemeriksaan sekarang tidak terjadi persetujuan. Hanya perbuatan kasusila, perbuatan kambul berhadap para korban. Saat ini, Polres Terenggalek telah melimpahkan berkas perkara ke Kejari Terenggalek. Ada pun 2 tersangka diajam hukuman 15 tahun penjara, dan ditambah 1 per 3 hukuman karena sebagai pendidik. Dari Terenggalek, Sogipamungkas, KSTV Terenggalek, Sogipamungesta, K helmets, K Dari Terenggalak, Sogipamungี่ Terima kasih.